Dalam rangkaian kunjungannya ke Provinsi Aceh, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin bertemu dan melepas jamaah haji kloter pertama asal Aceh yang terdiri dari 393 jamaah beserta petugas haji di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 29 Mei 2024. Sebelum lepas landas, Wapres didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkesempatan berdialog dengan jamaah di dalam pesawat. Wapres menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca di Mekah yang sangat panas, yaitu berkisar 42 hingga 43 derajat Celcius. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memimpin doa yang diikuti oleh jamaah. Ia juga mendoakan agar semua jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Wapres juga mengingatkan kepada jamaah untuk berhati-hati dalam menjalankan ibadah serta tidak melanggar larangan haji agar terhindar dari dam atau sanksi. Dan jaga, jangan sampai nanti kena dam. Kena dam tempat toh ya, pasti kena. Nanti jangan kena dam, melanggar. Sudah tahu? Sudah. Cara menjaganya sudah tahu? Apa yang dilarang sudah tahu? Nah, jangan sampai nanti kena dam lagi. Tambah lagi, kambingnya ya. Kepada awak media, Wapres menuturkan bahwa petugas haji telah disiapkan untuk melayani jamaah Indonesia. Terlebih lagi dalam kloter pertama tersebut, sebanyak 23 persennya adalah lansia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.